Bukit pemakan manusia jilid 32. Sementara itu kembali dia telah berkata, tapi kau jangan salah paham, kami tidak mempunyai rencana apapun, lebih-lebih tak ingin menunggangi kesulitan orang untuk menuruti kemauan kami oleh sebab itu bila kita berniat kerjasama, kau harus membicarakannya secara belak-belakan tanpa dimbeli dengan segala macam syarat. Pernyataan terakhir yang diutarakan itu segera membuat hihik Ancu menjadi lebih tenang. Dari gusar dia pun menjadi gembira, ujarnya kemudian sambil tertawa merdu. Anggap saja perkataanmu itu memang masuk di akal, cuma aku tetap harus tahu sebenarnya apa maksud kalian datang kemari, dan bagaimana ceritanya sehingga bisa sampai di sini. Demi suksesnya kerjasama kita, aku memang perlu memberitahukan persoalan ini kepadamu, cuma setelah kuutarakan nanti, aku yakin bukan saja kau tak percaya, bahkan bisa jadi akan menegur kami dengan nada gusar. Aku rasa hal tersebut hanya aku sendiri yang bisa memutuskan. H. O. Ji menarik napas panjang, ia tidak berseru ke arah jendela kecil itu melainkan berkata kepada S. Tiong Lo. S. O. L. Young, lebih baikkah saja yang menerangkan persoalan ini kepada K. Ancu. Selama ini S. Tiong Lo membungkam terus dalam seribu bahata, dalam keadaan demikian terpaksa dia berkata. K. Ancu, apa yang diucapkan H. O. Usuhengku memang benar, bagaimana kalau biar kau sendiri saja yang memutuskan tukas? H. H. K. Ancu. Baik, kalau begitu apa yang aku ketahui akan ku beritahukan semua kepadamu, percaya atau tidak terserah kepada dirimu sendiri. Sampai di situ kembali dia berhenti bicara, lalu menghela napas panjang. Cepat H. H. K. Ancu mendesak lebih jauh. Ayo katakanlah karena apa kalian kemari? Siapa yang memberi petunjuk pada kalian? Beberapa bulan berselang, kami Suhengte meninggalkan guru kami, sewaktu hendak berpisah suhu kami telah menyerahkan sejilid kitab kecil yang di dalamnya tercantumkan tempat-tempat yang harus kami kunjungi. Tempat-tempat tersebut ada yang disebut tempatnya saja, ada pula yang disebutkan nama berikut nama orangnya tapi yang tidak dicantumkan dalam kitab itu adalah apa yang harus kami lakukan setelah sampai di situ. Maka kami Suhengte berduapun mengikuti catatan yang ada dalam kitab kecil itu, satu persatu mengunjungi tempat-tempat tersebut, kini kami pun sampai di Gakuyang dan mencari ke tempat ini. Jadi kalau begitu kalian sendiri pun tidak mengetahui mau apa datang kemari? Ya, hal ini merupakan kenyataan. Sampai lama sekali Hihik Ancu membungkam dalam seribu bahasa, dia sedang memeras otak untuk menelah kebenaran dari ucapan tersebut. Selang berapa saat kemudian, Hihik Ancu baru berkata lagi sesudah menghela nafas panjang. Baik, aku percaya ucapan kalian itu diam-diam Haoji merasa keheranan, sebab seandainya dia yang mendengar perkataan semacam itu dari orang lain, Haoji percaya, dia tak akan mempercayainya dengan begitu saja. Tapi sekarang, Hihik Ancu justru mempercayainya, bukankah hal ini merupakan suatu kejadian sangat aneh? Seharusnya setelah Hihik Ancu menaruh rasa percaya, Haoji dapat berlega hati, dan tak usah membicarakan persoalan itu lagi, siapa tahu dalam keadaan keheranan justru Haoji malah bertanya. Ko Ancu, kau percaya? Benar, aku percaya, kata Hehik Ancu cepat. Diam-diam Haoji berkerut kening, balasannya kemudian. Terhadap siapa saja ucapan tersebut diutarakan, orang tak akan mempercayainya dengan begitu saja, tapi kau ternyata percaya seratus persen. Kenyataan ini membuatku merasa amat keheranan, oleh sebab itu aku ingin bertanya kepadamu di manakah letak alasannya. Ada tiga alasan yang membuatku percaya kalau ucapan tersebut merupakan kenyataan. Ak-a-aan, malah ada tiga alasan. Aneh Haoji benar-benar dibikin berdiri bodoh. Hihik Ancu segera tertawa. Alasan pertama adalah San Siota ini berbicara jujur, bersikap terbuka dan ucapannya tidak mencerminkan keraguan, sehingga bagi kedengaranku ucapan mana benar-benar muncul dari suara hatinya. Oh-oh, seandainya aku yang berbicara kembali hihik Ancu tertawa. Kalau kau berbeda, kalau didengar dari nada pembicaraanmu itu jelas kedengaran. Kalau kau berpengalaman dan merupakan seorang jagoan kawakan, biasanya orang yang sudah berpengalaman akan berbicara sangat dipiomatis dan ucapan yang diplomatis tak bisa dipercaya dengan begitu saja. Haoji tertawa tergelak-gelak, Wah, perkataanmu itu taubahnya merupakan makian yang sama sekali tidak meninggalkan bekas. Hehe Kancu tertawa terkekeh-kekeh, heeh, 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 Kedua ucapan semacam itu jangankan orang dewasa, anak-anak pun tak bisa dibohongi tentu saja tak bisa dipercaya pula. Tapi hal ini merupakan kenyataan, apakah bisa dijadikan alasan pula. Jangan terburu nafsu, dengarkan dahulu alasanku yang ketiga dan kau pasti akan mengerti sendiri. Baik, baik, akan ku dengar alasanmu yang ketiga itu. Ketiga bila dia ingin membohongi aku, bisa saja mengemukakan beribu-ribu macam alasan, Toh aku tak bisa membuktikan kebohongannya itu, mengapa cerita yang dipilih justru berita yang tak akan dipercaya oleh siapapun? Haoji menjadi paham, dia bertepuk tangan sambil bersorak keras-keras. Betu, Kuancu, aku amat mengagumi dirimu. Tapi hehehe Kuancu segera menghela nafas panjang lagi, walaupun ucapanku berkata demikian, namun dalam kenyataan justru telah ada perubahannya. Pada saat itu Santionglo berkata lagi, Harap Kuancu jangan banyak berpikir, aku berani menjamin sejak kini tiada orang dari perguruan kami yang akan datang kemari lagi. Apalagi guruku, dia tak akan datang kemari. Soal ini aku mengerti tukas hehehe Kuancu, tapi bila berita ini sampai bocor di tempat luaran, sejak kini sudah pasti orang lain akan berbondong-bondong datang kemari. Santionglo berpikir sebentar, lalu ujarnya. Kuancu, bila apa yang kau kehendaki bukan suatu perbuatan yang tak halal, kami semua bersedia untuk membantu dirimu. Hehehe Kuancu tertawa getir. Dalam peristiwa ini sukar untuk dirumuskan apakah soal tersebut halal atau tidak halal. Dapatkah diutarakan tanya Santionglo? Hehehe Kuancu kembali termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia berkata, Lebih baik kita jangan bertanya-jawab dengan dinding itu sebagai dinding penyakit, silahkan masuk kemari saja. Selesai berkata, terdengar suara gemerincingan pelan, lalu dinding yang lebarnya tiga depa itu segera merekah dan muncullah sebuah pintu rahasia. Maka mereka pun berkumpul menjadi satu di dalam ruangan batu yang ditempati Hehehe Kuancu. Sementara itu, Hehehe Kuancu telah mengambil korek api dan menyulut sebuah lentera. Begitu cahaya memancar keempat penjuru, maka kedua belah pihak pun bisa saling berpandangan dengan jelas. Hehehe Kuancu mengenakan sebuah jubah berwarna hijau, berusia 35-6 tahunan dan berwajah cantik, walaupun sebagai seorang tokoh yang tak pernah memakai beda maupun gincu, namun tidak menutupi raut wajahnya yang cantik dan menawan hati itu. Nona Kim memperhatikan tokoh itu paling seksama, demikian juga dengan Hehehe Kuancu, dia memperhatikan Nona Kim paling teliti. Menyusul kemudian, sorot metu Nona Kim mulai menyapu sekejap sekeliling ruangan, dengan cepat dia menemukan kalau dalam ruangan itulah terletak seluruh pusat peralatan alat rahasia dalam loteng batu ini, tanpa terasa dia berjalan masuk dan mulai memperhatikan setiap bagian ruangan dengan seksama. Tampaknya Hehehe Kuancu sudah bertekad untuk bekerja sama dengan mereka, maka dia mengikuti di belakangnya sambil memberi petunjuk ke sana kemari menjelaskan letak alat-alat rahasia tersebut. Dalam ruangan batu itu selain tersedia tempat duduk yang berjumlah cukup banyak, bahkan terdapat pula selembar pembaringan. Ketika sorot metu HOUji memandang sekejap ke arah pembaringan gading itu, paras muka Hehehe Kuancu segera berubah menjadi merah lantaran jengah. Setelah mengambil tempat duduk, San Tiong Lo segera berkata, Kuancu, dapatkah kau menjelaskan alasanmu sehingga harus Berjaga di tempat ini? Hehehe Kuancu menghela napas panjang. Aai, boleh saja, cuma persoalan ini harus dikisahkan mulai sejak awal. San Tiong Lo tersenyum. Tidak menjadi soal, toh bagaimanapun juga tak mungkin kita bisa keluar dari sini dalam waktu singkat. Di dalam peristiwa ini, aku minta maaf kepada saudara-saudara sekalian kata Hehehe Kuancu dengan kepala tertunduk. Dengan cepat San Tiong Lo menggeleng, tindak tanduk seseorang dekala sedang bermusuhan tak bisa dijadikan patokan untuk suatu sifat manusia, apalagi orang lebih mementingkan diri sendiri, kau tak bisa disalahkan. Hehehe Kuancu mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah San Tiong Lo lalu ujarnya, bila kau telah berkata demikian, aku pun merasa lebih baik. Kuancu, kalau persoalan harus dikisahkan sejak awal, lebih baik persoalan yang tak berverguna tak usah dibicarakan lagi, tukas nonakim dengan cepat, karena bila selesai berkisah kita harus segera mengambil keputusan dan cepat-cepat melepaskan diri dari tempat ini. Cerita ini harus dimulai sejak 20 tahun berselang, ketika Kuil Tong Tian Koan masih jaya-jayanya. Kuancu tukas San Tiong Lo persoalan yang menyangkut tindak tanduknya Seng Seng Kuancu, sudah kami ketahui semua dengan jelas. Oh oh, kalau begitu kita bisa menghemat waktu, Seng Seng adalah kakak seperguruanku, dia pun merupakan murid murtad dari perguruan kami, setelah menghianati perguruan, dia lantas melakukan kejahatan di Kuil Tong Tian Koan. Perguruanmu adalah, sekali lagi Seng Tiong Lo menukas dengan cepat. Hehe Kuancu menundukan kepalanya rendah-rendah, kemudian menyahut dengan suara lirih. Kami berasal dari Kuil Hian Biao Koan di Sansei. Hun Hao. Seng Tiong Io sama sekali tidak menunjukkan rasa kaget atau tercengang katanya kemudian. Kalau begitu gurumu adalah Im Ching Ching, ketua dari Hian Biao Koan Hihe Kuancu mengangguk. Benar, aku tidak mengira kalau kau bisa mengetahui gelar dari guru kami. San Tiong Io tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya berkata lebih jauh. Seng Seng bukan cuma menghianati perguruan saja, mungkin dia pun telah mencuri dan melarikan kitab huakwekeng milik gurumu bukan? Paras muka Hihe Kuancu berubah hebat, dengan perasaan terperanjat serunya, dari mana kau bisa tahu. San Tiong Lo masih belum menjawab pertanyaannya, dia hanya berkata lebih jauh. Sejak Suhengmu dilenyapkan dari muka Bemi, berita tentang kitab itu pun turut lenyap tak berbekas. Sedang Kuancu beranggapan kitab ini masih tersimpan di salah satu tempat di sekitar. Tempat ini, makakah sengaja membangun loteng batu ini guna mempermudah pencarian bukankah demikian? Sekali lagi Hihe Kuancu menghela napas panjang. Aai, benar, memang demikian keadaannya, cuma loteng batu ini bukan aku yang mendirikan. Kalau begitu, loteng ini didirikan oleh Sohunki tanya Haoji dengan cepat. Benar, namun menurut apa yang ku ketahui dia pun mendapat perintah dari seseorang. Oh oh, Haoji segera memandang sekejap ke arah San Tiong Lo, kemudian melanjutkan. Siauliong, kalau begitu memang beralasan sekali ke kemari. Ucapan semacam itu memang cuma dipahami oleh San Tiong Lo dan Haoji berdua saja. Hihi Kuancu segera menangkap sesuatu yang tak beres, cepat-cepat dia bertanya. Tiong tanya, kalian telah berhasil menemukan teori apakah yang dirasakan benar? Soal ini tiada sangkut pautnya dengan Kuancu, itu urusan pribadi dari kami sendiri kata San Tiong Lo cepat. Oh 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 oh. Karena urusan menyangkut tentang masalah pribadi orang sudah barang tentu Hiho Kuancu tak perlu banyak bertanya lagi. Setelah termenung beberapa saat lamanya, Haoji bertanya kembali kepada Hihi Kuancu. Kuancu, tahukah kau Sohbunki mendengarkan perintah siapa? Tanda tanya. Hihi Kuancu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kami kurang tahu, sebab Sohbunki memegang rahasia ini rapat-rapat. Mendengar perkataan tersebut, sekali lagi Haoji dan San Tiong Lo saling berpandangan sekejap dengan penuh pengertian. Nona Kim ingin mengetahui apa sebabnya, tapi perasaan tersebut hanya disimpan di dalam hati saja, berhadapan muka dengan Hihi Kuancu, sudah pasti San Tiong Lo dan Haoji tak akan sudi berbicara, sedang diapun tak usah banyak bertanya lagi. Sementara itu, San Tiong Lo telah berkata kepada Hihi Kuancu, tolong tanya Kuancu, apakah kau telah memperoleh suatu penemuan tentang kitab pusaka tersebut? Hihi Kuanu menganggup ya, ada aku sudah mengetahui tempat penyimpanannya dan sedang berusaha untuk mendapatkannya. Dengan kening berkerut San Tiong Lo berkata kembali. Ditinjau dari bangunan loteng batu ini, tentunya sudah dibangun banyak tahun bukan? Yaa, sudah mencapai delapan tahun, oh sudah berapa tahun Kuancu kemari? Sudah sepuluh tahun lamanya. Sepuluh tahun lamanya pencarian dilakukan namun tidak berhasil menemukan apa-apa, baru belakangan ini diketahui tempat penyimpanan kitab pusaka tersebut, benar-benar suatu kejadian yang sangat aneh sekali. Apakah hal ini pun merupakan suatu kejadian yang aneh? Tanya Hihi Kuancu sambil menatap wajah San Tiong Lo. San Tiong Lo tertawa. Tolong tanya, semenjak kapankah tempat penyimpanan kitab itu baru kau ketahui? Eh, maksudku aku ingin tahu waktu yang bisa dipercaya serta orang yang memberi petunjuk kepadamu. Lima hari berselang, Soh Bun Ki yang mengatakan hal itu kepadaku. Sekali lagi San Tiong Lo dan Hou Ji saling berpandangan muka kali ini. Inona Kim juga memahami sebab-musabapnya. Begitu H.O. Uji mendapat persetujuan dari San Tiong Lo, dia lantas berkata, Kuancu, mungkinkah untuk mengisahkan kembali peristiwa yang terjadi pada waktu itu? Hihi Kua Uju berpikir sejenak, kemudian menjawab. Peristiwa ini terjadi pada suatu senja lima hari berselang, tiba-tiba saja Soh Bun Ki muncui di kuil dan mengatakan baru saja bertemu dengan seorang temannya dan membicarakan tentang kitab pusaka tersebut. Waktu itu aku malah sempat menegurnya, mengapa dia melanggar persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan membicarakan masalah yang begitu penting kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan lebih dahulu dariku? Dia menjawab, sahabatnya ini berarti sama pula dengan dia pribadi, konon dia bisa menemukan diriku pun hal tersebut atas usaha dari sahabatnya itu. Apakah atas dasar hal ini maka Ko An Chu lantas menaruh curiga kalau dia sebetulnya sedang mendapat perintah dari seseorang selasan Tiong Lo kemudian? Hihi Ko An Chu mengangguk. Eh HMM, lantas menurut Soh Bun Ki, kitab pusaka tersebut disimpan di mana tanya Tiong Lo kemudian? Hihi Ko An Chu menjadi ragu untuk menjawab, untuk sesaat lamanya dia menjadi terbungkam dalam seribu bahasa. H.O. Ji yang menyaksikan kejadian itu segera menimberung. Tak usah khawatir Ko An Chu, kami tak bakal akan berebut kitab pusaka denganmu. Hihi Ko An Chu segera tertawa jengah. Di dalam ruangan bawah tanah kuil Tong Tian Koan, bekas kamar tidur dari Soheng kami. San Tiong Lo segera tertawa. Ada suatu persoalan aku perlu memperingatkan kepada Ko An Chu, tempat penyimpanan kitab tersebut belum tentu bisa dipercaya dengan begitu saja. Aku mengerti Hihi Ko An Chu tersenyum, tapi aku mempercayainya 100%. Aku jadi bingung rasanya. Sekali lagi Hihi Ko An Chu tertawa, menurut keadaan pada umumnya, karena ruang bawah tanah sudah terbakar dan rata dengan tanah, kuil Tong Tian Koan juga berubah menjadi puing-puing yang berserakan, maka disimpannya kitab pusaka itu dalam ruang bawah tanah merupakan suatu pemberitahuan yang tak bisa dipercaya dengan begitu saja. Apakah kau tidak menganggapnya hal ini merupakan suatu dugaan saja Hihi Ko An Chu menggeleng? Tidak, aku yakin dia telah menunjukkan tempat yang benar tapi aku tetap tidak mempercayainya dengan begitu saja seru. San Tiong Lo sambil menggeleng. Dengarkan dulu penjelasanku semasa guruku masih hidup dulu, kitab pusaka itu selalu disimpan dalam sebuah kotak kecil yang disebut kotak Hang Mokeng Tong, kotak kecil semacam itu hanya ada sebuah saja di dunia ini. Pada senja hari lima hari berselang, So Hun Ki datang dan mengatakan kalau sahabatnya merupakan juga sahabat karib Mendiang Suhengku dulu, ia pernah menyaksikan kotak kecil itu disimpan di kamar tidurnya di bawah tanah. Apakah persoalan yang menyangkut tentang kotak kecil itu tak pernah diketahui lagi oleh orang lain selah San Tiong Lo lagi? Kecuali Mendiang Guruku, Mendiang Suhengku dan aku, orang lain tiada yang tahu bahkan aku berani memastikan Mendiang Suhengku juga tak mungkin akan memberitahukan persoalan tersebut kepada orang lain, sedang aku sendiri pun tak pernah membocorkan rahasia ini kepada siapa saja. Dengan cepat Hau Ji dapat menangkap penyakit dari perkataan ini, selanya cepat. Kalau memang demikian, dari mana pula sahabat So Hun Ki itu bisa mengetahui tentang persoalan kotak kecil itu? Benar sambung Nona Kim pula dari mana orang itu bisa dapat tahu? So Hun Ki telah menerangkan dengan jelas sekali, dia bilang sahabatnya itu selalu berada bersama Mendiang Suhengku bila Suhengku sedang berwujud sebagai seorang perempuan selama setengah bulan lamanya. Suatu hari, Mendiang Suhengku mengambil obat-obatan dari dalam kotak kecil itu dan secara kebetulan terlihat olehnya, dia pernah bertanya kepadanya apa isi kotak tersebut, tapi Mendiang Suhengku tak pernah mengatakan kepadanya. Ketika sahabat Suhengku mengatakan kepada Soh Bun Ki tempoh hari, dia pun hanya mengatakan kalau dipikirkan kembali sekarang sudah pasti kitab pusaka itu berada di dalam kotak tersebut, oleh. Karenanya setelah kupikirkan kembali persoalan ini, aku berkesimpulan kalau ucapan itu benar adanya. San Tiong Lo segera memahami maksud pembicaraan orang, dia lantas berkata. Oh oh, ruang bawah tanah itu sudah rata dengan tanah, aku rasa banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kesemuanya itu. Hihihi Kancu berkerut kening. Betul, paling tidak membutuhkan waktu selama setengah bulan untuk melakukan kesemuanya itu. Bukan cuma setengah bulan saja, paling tidak pun membutuhkan 50 orang pekerja untuk melaksanakannya sambung HOUJ dengan cepat. Soal jumlah pekerja mah bukan persoalan-persoalannya sekarang adalah bagaimanakah caranya. Betul kata San Tiong Lo sambil tertawa. Pekerjaan semacam ini memang tak mungkin bisa dilakukan tanpa suatu persiapan serta perencanaan yang baik. Hihihi Kancu menghela nafas panjang. Aai, siapa bilang tidak, Tong Tian Koan adalah tempat terlarang. Bagaimana mungkin kita bisa membawa begitu banyak pekerja untuk menggalir runtuhan kuil Tong Tian Koan? Tindakan itu bisa akan menyulitkan orang. Sohun Ki pasti mempunyai kera, bukan tanya San Tiong Lo tiba-tiba. Hihihi Kancu segera mengjeleng palanya. Dia mengatakan kepadaku, kalau pekerjaan itu tidak mungkin bisa dilakukan orang lain, mesti diri sendiri yang melakukan. Dengan demikian aku pikir bisa sampai dua bulan lamanya untuk membuat jalan tembus sampai ke ruangan bawah tanah sana. San Tiong Lo manggut-manggut. Ya, apalagi sekarang, bisa semakin sukar. Tentu, Hihihi Kancu tertawa getir. Setelah berhenti sejenak, menyusul kemudian dia menghela nafas panjang. Tiba-tiba H.O. Uji bertanya. Koncu, pengetah nanku sangat minim, bolahkah aku bertanya kitab macam apa sih yang sedang kau cari itu? Merah jengah selembar wajah Hihihi Kancu, dia segera menundukkan kepalanya rendah-rendah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Walaupun Nona Kim juga tidak mengetahui kitab pusaka macam apakah wakut keng tersebut, akan tetapi setelah menyaksikan sikap Hihihi Kancu yang menundukkan kepala dengan wajah memerah, dia segala dapat menduga sampai tujuh-delapan bagian. Pada saat itulah, San Tiong Lo bertanya dengan wajah serius, Koc Ancu setelah kitab pusaka tersebut berhasil kau dapatkan. Apa yang hendak kau lakukan dengan kitab tersebut? Kaliau toh sudah mengetahui kitab pusaka macam apakah itu kata Hihihi Kancu sambil mengangkat kepalanya dan berkata serius, buat apa sih menggoda aku? Koc Ancu, aku harap kau suka menjawab dahulu pertanyaanku itu. Tanda seru. Aku hanya bisa memberitahukan kepada kalian, aku tak akan. Pergunakan hasil kepandayan dari kitab pusaka tersebut untuk melakukan kejahatan, seperti juga mendiang guruku, aku hanya mempelajari, Mendalami tapi tidak akan mempergunakannya. Sungguh tanya San Tiong Lo serius. Hihihi Kancu menjawab dengan serius pula. Buat apa aku bohongi kalian? Kalau memang begitu, aku rasa paling baik kalau Kancu segera kembali ke kuliahian Biao Kuan di Hunhao. Begitu meninggalkan loteng ini, tidak usah mencari kitab pusaka itu lagi. Hihihi Kancu agak tertegun, kemudian katanya. Hal ini tak mungkin bisa kulakukan, aku harus menemukan kitab pusaka tersebut sampai dapat. Kembali San Tiong Lo menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku khawatir selama hidupmu kini tak nanti bisa menemukan. Kembali kitab pusaka tersebut. HMM, jadi kalian ingin menghalangi niatku ini? Hihihi Kancu mendengus dingin. Andai kata kitab pusaka itu berada di dalam ruang bawah tanah, tentu saja kami akan berusaha keras untuk mencegah niat Kancu tersebut, namun sekarang aku rasa sudah tiada kepentingan untuk berbuat demikian. Aku tidak mengerti apa maksud dari perkataanmu itu sekali lagi. Hihihi Kancu mengerutkan dahinya rapat-rapat. San Tiong Lo segera tersenyum. Berbicara terus terangnya saja, kitab itu sudah tak berada dalam ruang bawah tanah lagi. Hihihi Kancu ikut tertawa. Percuma, bagaimanapun juga kau hendak berbicara, aku tak akan meneteskan air mati sebelum melihat peti mati. Ehem, kalau begitu terpaksa aku hanya bisa memberitahukan suatu kenyataan kepadamu, sedang tentang kau mau percaya atau tidak, soal tersebut tiada sangkut pautnya dengan diriku, seandainya kau ingin berusaha keras untuk menggali tanah hingga tembus ke ruang bawah tanah tersebut, juga tiada orang yang akan menentang usahamu itu. Sampai waktunya apakah kalian tak akan menghalangi niatku itu. San Tiong Lo menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menghalangi, terserah kemauan Kancu apakah mau menggali seluruh reruntuhan tersebut atau tidak. Dengan demikian, mau tak mau Hihihi Kancu merasa agak percaya juga dibuatnya. Setelah melalui suatu pemikiran yang amat mendalami akhirnya dia bertanya lagi. Atas dasar apakah kau berani memastikan kalau kitab pusaka tersebut sudah tidak berada di situ lagi? San Tiong Lo tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya malah bertanya kembali. Apakah kau sudah mengetahui jelas kisah tentang terbunuhnya Suhengmu itu? Tentu saja jelas, apakah peristiwa itu ada sangkut pautnya dengan kitab pusaka ini? San Tiong Lo tertawa, ia tidak menjawab pertanyaan tersebut sebaliknya dia bertanya. Apakah kau masih ingat dengan orang-orang tersebut? Mendengar ucapan mana, tiba-tiba saja paras muka Hihihi Kancu berubah jadi aneh sekali. Lewat beberapa lama kemudian, dia baru manggut-manggut. Aku masih ingat, dia adalah sahabat karib guruku. Apakah kau juga tahu, kalau dialah yang telah memberi petunjuk kepada Gantai Jin untuk menangkap Suhengmu? Sekali lagi Hihihi Kancu mengangguk Yeaa, tahu, mendiang guruku sudah pernah berkata, bila mendiang Suhengku masih saja melakukan perbuatan jahat, cepat atau lambat, pada suatu ketika. Pasti akan membangkitkan amarah orang tua itu dan menghukum mati dia. Ehem, setelah orang asing itu memberi petunjuk kepada Gantai Jin guna membekuk Suhengmu, toh sebenarnya dia bisa secara langsung membongkar rahasia manusia siluman dari Suhengmu, tapi apa sebabnya dia sengaja mengundurkan kejadian itu menjadi satu bulan lamanya. Tahukan kau apa sebabnya demikian? Mendengar pertanyaan tersebut, Hihihi Kancu segera menjadi paham kembali apa yang dimaksudkan, segera serunya. Apakah disebabkan oleh karena kitab pusaka tersebut? San Tiong Lo segera tertawa, kecuali disebabkan persoalan itu, aku tak bisa menduga alasan apakah yang membuatnya berbuat demikian. Tampaknya Hihihi Kancu mengenai sangat siapakah manusia asing itu, sehabis mendengarkan perkataan dari San Tiong Lo, dia lantas termenung beberapa saat lamanya untuk mengambil suatu keputusan. Akhirnya dia menghela nafas panjang. A-a-a-a-ai, tampaknya kau berhasil menebak jitu semua persoalan tersebut. San Tiong Lo tersenyum. Seandainya kita berhasil meloloskan diri dari kurungan tempat ini, dan kau masih bersedia membuang tenaga dan waktu untuk menggali tanah pada reruntuhan kuil tog tian koan tersebut dengan tujuan mencari kitab pusaka, aku dan sahabatku pasti tak akan menghalangi niatmu itu. Aku telah mempercayai perkataanmu ini, kau pun tak usah membuang waktu lagi untuk menyindir aku, seru Hihihi Kancu dengan kening berkerut. San Tiong Lo memandang sekejap ke arah Hihihi Kancu, lalu katanya lebih jauh. Segala sesuatunya ini terserah pada koan cu sendiri, cuma ada satu hal aku bersedia menerangkannya lebih lanjut, soal terdapatnya kitab pusaka di bawah ruangan rahasia dalam kuil tog tian koan ini sudah bukan merupakan rahasia lagi. Oleh sebab itu aku yakin, di kemudian hari masih terdapat banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui latar belakang yang sebenarnya dari persoalan ini untuk mencari kitab pusaka di situ, dan besar kemungkinannya koan cu yang akan merasakan akibat dari kejadian ini. Mengapa tanya Hihihi Koan cu tertegun? Gampang sekali, sebenarnya kitab pusaka itu merupakan benda mestika dari partai kalian, sedang koan cu pun sudah 10 tahun lamanya berdiam di tempat ini, bila koan cu mengatakan kepada mereka bahwa kau tidak berhasil mendapatkannya, dapatkah mereka mempercayai perkataanmu itu? Paras muka Hihihi Koan cu berubah hebat, setelah berpikir sebentar di alantes berkata. Tapi hanya satu orang yang mengetahui kalau aku berada di tempat ini, dan orang itu adalah Soh Bun Ki. Mungkin Koan cu sudah lupa, masih ada majikan dari Soh Bun Ki, sambung H.O.U.G. Tapi mereka toh mengetahui bahwa aku tidak berhasil mendapatkan apa-apa. San Tiong Lo tertawa. Jadi koan cu beranggapan mereka dapat berbicara dengan sejujurnya kepada orang lain? Tapi, mereka kan tidak mempunyai alasan untuk berbicara bohong? Untuk membunuh saja mereka tidak membutuhkan alasan, apai-agi kalau cuma persoalan itu saja. Lantas, lantas bagaimanakah baiknya? Sementara itu Nona Kim yang membungkam terus telah menyambung dengan suara dingin. Lebih baik tak usah kau risaukan oleh persoalan yang bakal terjadi di kemudian hari, sekarang dapatkah kita keluar dari sini masih merupakan suatu persoalan besar. Hehe Koan cu memandang sekejap ke arah Nona Kim, kemudian ujarnya cepat. Nona, tampaknya kau memahami sekali persoalan tentang alat-alat rahasia, silahkan kau periksa. Apakah kau sendiri tidak memahami jengek Nona Kim sambil tertawa dingin? Hehe Koan cu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Terus terang saja ku katakan kepadamu Nona, orang yang membangun loteng ini adalah Sohun Ki, orang yang memasang. Alat rahasia serta alat jebakan lainnya juga dia, dia hanya memberi sedikit petunjuk saja kepadaku. Selam ra delapan tahun lamanya, apakah kau belum berhasil meraba alat-alat tersebut hingga jelas? Hehe Koan cu mengangguk. Benar, tapi aku tidak mengerti permainan semacam ini, aku hanya mengetahui letak alat-alat rahasia untuk membuka dan menutup semua alat jebakan di sini dan sekarang aku malah dibikin kebingungan setengah mati oleh benda-benda tersebut. Baik, kalau begitu biar ku teliti dengan seksama-sela Nona Kim dengan cepat. Maka Nona Kim berjalan menuju ke depan pusat alat rahasia tersebut, tempat itu merupakan sebuah dinding batu yang penuh dengan alat tombol, sedang di sudut sana terdapat pula banyak roda bergerigi. Setelah mengamatinya berapa waktu, Nona Kim menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir. Aku tak mampu memikirkannya. H. O. G. segera berjalan menghampirinya, lalu bertanya. Apakah kesemuanya ini ada hubungannya dengan putusnya tempat obor di dinding sebelah depan sana? Nona Kim mengangguk. Eh, cuma kalau berbicara menurut care pemasangan alat-alat rahasia di sini, setelah tempat obor itu patah, tidak semestinya semua peralatan di sini menjadi macet akibatnya. San Tiong loyang berdiri di sini sebelah kanan Nona Kim segera bertanya. Lantas apa yang menyebabkan terjadinya semua kemacetan ini? Nona Kim segera menarik keluar sepotong rantai tipis, kemudian sahutnya. Penyakit itu timbul dari akibat rantai ini. Semua orang tidak memahami permainan semacam itu, maka siapapun tak dapat mengetahui di manakah letak penyakit tersebut. Sementara itu Nona Kim telah berkata lebih jauh. Mungkin ketika membangun bangunan loteng ini, So Hun Ki bersikap kelewat keras dan kasar terhadap para pekerja, maka oleh si pekerja tersebut bahan yang digunakan untuk membangun bangunan ini pun dilakukan permainan kotor. Seharusnya rantai baja yang kecil dan lembut tapi kuat dan keras, akan tetapi rantai yang berada di tanganku sekarang justru dari kualitas rendah, sedangkan dalam soal panjangnya pun lebih pendek satu inci lebih. Dengan perasaan tidak habis mengerti Hihi Kuan Chu segera bertanya, Apa sangkut pautnya antara seinci lebih pendek dengan macetnya alat rahasia ini? Nona Kim mendengus. Sesungguhnya bagian yang masuk ke dalam dinding pada bagian tempat obor tersebut merupakan sebuah lubang yang bisa bergerak, di atas lubang hidup itu terdapat sebuah gelang kecil, gelang tersebut kegunaannya adalah untuk mengikat rantai baja ini, seandainya rantai ini sampai patah, seharusnya rantai yang berada di bagian dalam dinding tidak seharusnya turut patah juga. Oleh sebab itu seharusnya bila rantai tersebut putus, maka kecuali pintu besi tersebut hanya bisa ditarik untuk dibuka dan tak mungkin bisa ditutup kembali, sama sekali tidak mempengaruhi bagian lainnya, sebab segala sesuatunya sama sekali tidak mengalami perubahan apa-apa. Akan tetapi para pekerja yang membangun loteng ini sudah bermain gila, dengan diam-diam memasang rantai berkualitas jelek yang sengaja dipotong satu inci lebih pendek untuk mengendalikan tempat tersebut, bahkan sewaktu dipasang sengaja ditarik kuat-kuat lebih dahulu untuk menahan gelang dalam lubang hidup secara paksa. Ditambah lagi rantainya bermutu jelek, ditegangkan kelewat batas lagi, tak heran kalau rantai dalam dinding itu jadi patah tengah setelah tempat obor di bagian muka ku potong jadi dua, dengan putusnya rantai tersebut di bagian tengah, maka rantai yang seharusnya ditahan pada gelang hidup otomatis menjadi kendor sama sekali. Oh, jadi lantaran rantai tersebut putus sehingga roda bergigi menjadi terletak maka pintu baja itu menjadi sukar untuk dibuka kembali ke atas. Santionglo mengerti, yaa memang demikianlah keadaan yang sudah terjadi. Dengan kepala tertunduk Santionglo berjalan menuju ke samping, dia seperti lagi memikirkan akan satu hal. Sedangkan Hihik Anshu dengan sinar mata penuh pengharapan memandang wajah Nona Kim, kemudian tanyanya, apakah ada sesuatu care yang bisa dipikirkan Nona Kim segera menggeleng? Rantai yang putus itu justru mengendalikan roda bergigi yang tertanam di balik batu ini, padahal bergeraknya roda bergigi itu karena terkendali oleh gerak gesekan rantai, kini rantainya sudah putus. Adik Kim apakah kedua buah roda bergigi ini berputar dalam bentuk saling bergesekan? Tiba-tiba Santionglo bertanya. Tentu saja bentuknya saling bergesekan karena putaran roda kedua turut berputar. Seandainya kita dapat menggeserkan roda yang pertama. Nona Kim memandang ke arah Santionglo kemudian tertawa cekikikan. Setelah ucapan tersebut diutarakan Santionglo baru merasa kalau telah salah bicara, apalagi ditertawakan Nona Kim, dia segera memahami sebab-musababnya, tanpa terasa pemuda itu turut tertawa dengan wajah tersipu-sipu. Keadaan ini sudah barang tentu membingungkan orang-orang lainnya, kecuali Baw Ji yang selama ini membungkam terus dalam seribu bahasa, H.O. Ji yang pertama-tama tidak tahan, sambil menggelengkan kepalanya dia segera menegur. Siauliong, sebenarnya apa yang telah terjadi? Santionglo tidak tahu bagaimana harus menjawab, untuk berapa saat dia hanya berdiri tertegun. Nona Kim yang ada di sampingnya segera membantu pemuda itu untuk melepaskan diri dari kesulitan katanya. Persoalan ini hanya persoalan yang dipahami oleh ku dan engkoh lo, apakah kau ingin mengetahbinya? Ucapan tersebut benar-benar sangat lihai, kontan paras muka H.O. Uji merah padam. Agaknya Santionglo ada niat untuk menyingkirkan pemikiran semua orang ke masalah lain, dia lantas berkata. Adik Kim, tampaknya kita baru akan berhasil bila rantai tersebut dapat kita sambung kembali? Nona Kim segera menggeleng. Sekalipun mempunyai rantai yang cukup panjang, tak mungkin hal ini bisa dilakukan. Mengapa tanya Hihiko Ancu mulai merasa gelisah sekali? Kesempatan bukannya tak ada, cuma terlalu kecil, kita hanya akan berhasil jika rantai tersebut bisa kita lewatkan pada lubang. Di antara dua roda bergigi, padahal siapa yang mampu melakukan hal seperti ini? Eh, apalagi kita memang tak menyiapkan rantai besi yang diperlukan untuk itu. Mendadak Hihiko Ancu menunjuk ke arah rantai yang telah putus itu lalu bertanya. Apakah rantai tersebut tak bisa digunakan lagi? Nona Kim mendengus dingin, HMM, rantai tersebut kurang panjang. Mungkinkah disambung dengan benda lain, seperti misalkan saja. Sebelum ucapan tersebut selesai diutarakan, Nona Kim telah menyodorkan rantai tersebut kepadanya sambil berkata, Kalau begitu silahkankah saja yang mencoba untuk mengerjakannya. Paras maka Hihiko Ancu semakin memerah rantai tersebut sudah putus sama sekali, tiada tempat untuk berpegangan lagi, siapakah yao mampu untuk menyambung rantai semacam ini? Apalagi harus melewatkan rantai tersebut di antara dua buah roda bergigi. Melihat kalau tiada care lain yang bisa digunakan, Hihiko Ancu segera menghela nafas. A-a-a-ai, kalau begitu kita hanya bisa duduk di sini sambil menunggu datangnya saat kematian. Baw Ji yang selama ini membungkam terus, mendadak menimbrung. Sebenarnya memang sudah tiada harapan lagi, apa gunanya mesti membuang tenaga dengan percuma. Semua orang memandang sekejap ke arah Baw Ji, kemudian menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Selang sesaat kemudian, mendadak Nona Kim seperti teringat akan sesuatu, kepada Hihiko Ancu segera ujarnya. Kau mengatakan bahwa tempat ini merupakan pusat segala alat rahasia. Hihiko Ancu mengiakan dan tidak menjawab, kembali Nona Kim berkata, Tanukah kau di manakah letak peta pembangunan loteng batu ini? Hihiko Ancu segera berjalan menuju ke meja di sebelah kiri, dari dalam laci dia mengeluarkan sebuah peta. Nona Kim segera membentangkan peta tersebut dan diperiksa dengan lebih seksama. San Tiong Lo mendekati Nona Kim, kemudian tegurnya, Adik Kim, apakah kau berhasil menemukan sesuatu? Nona Kim menggoyang-goyangkan tangannya pertanda agar dia jangan mengusik dirinya lebih dulu. San Tiong Lo segera tertawa, dia lantas berdiri di samping Nona itu dan tidak berbicara lagi. Kembali beberapa saat lewat, tampaknya Nona Kim telah berhasil mendapatkan sesuatu, dia lantas manggut-manggut. Bagaimana sekarang bisik San Tiong Lo kemudian? Nona Kim tertawa, tanpa terasa dia menggenggam tangan kiri San Tiong Lo dengan mesra kemudian berpaling dan tertawa manis, katanya kemudian. Jangan kasalahkan sikapku tadi, San Tiong Lo pun tersenyum sahutnya. Masa aku bakal menyalahkan dirimu? Sesudah berhenti sejenak, katanya lagi, bagaimana? Apakah sudah mendapatkan sesuatu hasil? Sambil menuding ke arah dinding bangunan yang tertera dalam peta tersebut, Nona Kim berkata, Engkoh Lo, coba kau perhatikan dinding ini. San Tiong Lo memperhatikan lama sekali, kemudian baru berkata, kalau menurut peta tersebut, tampaknya dinding yang dimaksud, adalah dinding luar dari ruangan ini? Betul, memang dinding luar dari ruang ini. Dalam pada itu, Hihi Kanchu dan H.O. Uji telah berjalan mendekati pula. Terdengar San Tiong Lo sedang bertanya, Adik Kim, bagaimana dengan dinding itu? Berbubung di balik dinding ini merupakan pusat segala peralatan alat rahasia di sini, maka dindingnya dibuat dengan tebal yang luar biasa, coba kau perhatikan di tempat yang lain tebal dinding hanya tiga depa, sedangkan tebal dinding di sebelah sini justru mencapai lima depa I.E.B. San Tiong Lo mengiakan, namun dia masih belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh dadis itu dan apa kemauan dari Nona tersebut. Kembali Nona Kim berkata, Oleh sebab itulah, dinding yang paling mudah dijebolkan. Sebelum ga menyelesaikan perkataannya, Hihi Kanchu sudah menimbrung lebih dulu. Nona, masa dinding setebal lima depa lebih gampang dijebolkan daripada dinding setebal tiga depa? Yee-a-a, benar, memang lebih gampang sekali. Hihi Kanchu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, ditatapnya Nona Kim dengan sorot metu yang aneh, kemudian ujarnya. Nona aku tidak memahami teorimu itu. Tampaknya Nona Kim memang ada maksud untuk menggoda Hihi Kanchu, katanya lagi. Dari mana kau bisa mengatakan kalau di dunia ini tiada teori semacam ini? Hihi Kanchu tertawa getir. Nona, dalam situasi dan keadaan seperti ini, maaf kalau aku tak punya gairah untuk berdebat dengan kau. Nona Kim segera tertawa cekikikan, sambil menuding dinding sebelah luar dia berkata, Kau Ancu, aku hanya menggodamu saja. Dalam keadaan seperti ini, kau masih bisa menggoda orang Nona benar-benar berjiwa eksentrik. Sekali lagi Hihi Kanchu tertawa getir. Belum sempat Nona Kim menjawab, San Tiong Lo telah buka suara lebih dulu, katanya, Kau Ancu, aku percaya Nona Kim pasti mempunyai care untuk meloloskan diri dari kurungan ini, kalau tidak, jangankan Kau Ancu, dia sendiri pun tak akan bergairah untuk bergurau. Dengan senyum tak senyum Nona Kim segera mengerling sekejap ke arah San Tiong Lo, kemudian serunya. Tampaknya maksud hatiku dapat kau tebak semua? Hanya terbatas dalam soal ini saja, jawab San Tiong Lo sambil tertawa dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Mendengar ucapan tersebut, kembali Nona Kim merasakan hatinya menjadi hangat, kerlingan pun berubah menjadi pandangan yang penuh kemesraan. Menyusul kemudian dia berkata lagi kepada Hihi Kanchu, Kau Ancu, menurut apa ayar, tertera di dalam peta ini, di bagian Dalam dari dinding ini merupakan tempat dari seluruh roda bergigi. Yang mengendalikan alat rahasia dalam gedung ini, Apakah dugaanku ini tiada yang salah? Hihi Kanchu segera menggeleng. Tiada kesalahan lagi, Soh Bun Ki sendiri pun berkata demikian kepadaku. Nona Kim kembali tertawa. Dalam peta ini sudah tertera jelas sekali, roda gigi yang besar maupun yang kecil semuanya berjumlah 25 buah. Hihi Kanchu memandang sekejap ke arah peta itu, lalu berkata, Jikalau dalam peta tersebut sudah dicantumkan demikian, aku rasa tidak bakal salah lagi. Yang paling besar roda bergigi itu persis mempunyai garis tengah selebar 1 depa, sedangkan yang kecil 3 inci, rantainya terdiri dari 22 helai dan itulah posisi yang selengkapnya dan seluruh peralatan rahasia tersebut. Aku sudah bilang, hal ini tak bakal salah lagi, tapi apa sangkut pautnya dengan usaha kita meloloskan diri dari kurungan ini? Kalau ditinjau dari apa yang dilukiskan dalam peta tentang alat rahasia yang tersedia tampaknya antara gigi roda bagian atas dan gigi roda bagian bawah harus saling menggesek sebelum alat rahasia yang dikehendaki bisa digerakan, itulah sebabnya pula meski ada salah satu rantai yang putus, tak akan mengakibatkan yang lain terpengaruh. Sudah barang tentu, jika alat rahasia yang satu berpengaruh dengan alat rahasia yang lain bukankah segala alat rahasia tersebut sudah macet total sedari tadi? Benar, selain daripada itu rantai pun tak boleh saling bergesek, kalau tidak maka rantai tersebut lama-kelamaan bakal laus dan gampang putus di bagian tengah, bila rantai sampai patah tentu saja alat rahasianya bakal macet semua. Hihik Ancu melirik sekejap ke arah Nona Kim, lalu ujarnya. Itulah teori yang paling gampang, buat apa kau terangkan. Kembali kepadaku? Tiba-tiba Nona Kim tertawa. Itulah sebabnya mengapa dinding ruangan di sebelah sini harus lima dipah tebalnya. Betul, jika tidak tebal berarti tak mungkin bisa memuat peralatan seperti itu. Tepat sekali Nona Kim tertawa lagi, menurut catatan dalam peta, seandainya tiada lubang kosong selebar tiga depa, maka semua peralatan rahasia tersebut tak mungkin bisa termuat. Kenyataannya memang demikian. Paras muka Nona Kim segera berubah menjadi sangat serius, sambil menuding ke arah dinding-dinding lainnya, dia berkata lebih jauh. Dinding bagian lain dalam ruangan ini terbuat dari dinding setebal tiga depa, bila tiada golok mestika atau senjata mestika. Serta kepandayan silat yang luar biasa, mustahil dinding setebal itu bisa dijebolkan dengan begitu saja, sebaliknya dinding yang setebal lima depa itu, oleh sebab sudah diambil tiga depa untuk isi peralatan rahasia, berarti dindingnya cuma tinggal sisa dua depa untuk kedua belah sisi, itu berarti dinding itu. Belum selesai dia berkata, Hihik Ancu telah menukas dengan cepat, benar, kau benar-benar sekali. Nona Kim tertawa. Kini kau tidak menuduh aku sedang menggoda dirimu lagi bukan? Tanda tanya tegurnya. Paras muka Hihik Ancu berubah semakia memerah. Ai ih, mana aku berani menyalahkan Nona. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Cuma walaupun dinding tersebut hanya setebal satu depa saja, toh sulit juga untuk menghancurkannya. Kedengarannya ucapanmu memang betul cuma kalau bertemu dengan seseorang yang berilmu silat tinggi, dinding setebal sedepa bukan sesuatu yang menyulitkan bukankah demikia? Belum tentu tukas Hihik Ancu sambil menggeleng. Oh, bagaimana tidak tentunya? Nona tidak tahu, seluruh bangunan di sini terbuat dari batu cadas bukan dipakai batu yang biasa. Sebelum ucapan mana selesai, Nona Kim kembali telah menukas. Aku tahu, batu yang digunakan adalah batu aneh yang disebut Kim Sengheksi, batu hitam bintang emas, kerasnya seperti baja dan tak mungkin bisa dihancurkan dengan mengandalkan tenaga pukulan biasa. Hihik Ancu mengangguk. Benar, oleh sebab itu walaupun tebalnya hanya satu depa saja, sulit rasanya. Pada saat itulah, mendadak Nona Kim menuding ke arah San Tiong Lo seraya berkata, Engkoh lo, sanggupkah kau menjebolkan dinding batu itu? San Tiong Lo berpikir sejenak, lalu sahutnya. Mungkin saja bisa, namun aku sendiri pun tidak mempunyai keyakinan yang benar. Nona Kim berkerut kening, lalu tersenyum, seharusnya kau merasa yakin San Tiong Lo menjadi tertegun setelah mendengar ucapan tersebut, katanya cepat. Adik Kim, apa maksudmu berkata demikian? Nona Kim segera tertawa cekikikan. Aku yakin kau pasti bisa, mengerti? San Tiong Lo kembali berkerut kening, kemudian memandang ke arah Nona Kim dengan sorot metah yang sangat aneh. Tiba-tiba Nona Kim menunjukkan suatu gerakan tangan yang sangat aneh, San Tiong Lo segera memahami apa yang dimaksudkan dengan cepat dia mendekati dinding tersebut dan mengayunkan tangan kanannya, semua kapur yang berada di atas dinding mana segera tersapur untuk hingga bersih. Begitu kapur itu beterbangan seluruh ruangan menjadi kabur pemandangannya. Tapi dinding itu justru muncul kembali cahaya pada wujud aslinya yang berwarna hitam. Di atas dinding berwarna hitam, muncul cahaya bintang yang berkerlipan seperti cahaya emas. Antara satu dengan satu kelihatan sekali celah-celahnya yang tidak begitu rapat. Setelah menyaksikan kesemuanya itu, sambil tertawa San Tiong Lo segera berkata kepada semua orang. Harap kalian semua mundur sedikit ke belakang, akan kucoba sampai di manakah kekuatan dari dinding ini. Setelah semua orang mengundurkan diri dari situ, San Tiong Lo menghimpun tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan kanan, setelah itu sambil mementak keras dia melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Serangan itu nampaknya seperti pukulan dengan raksasa, padahal di saat telapak tangannya hampir menempel dengan dinding pukulan segera dirubah menjadi sebuah dorongan. Sekalipun hanya sebuah dorongan yang amat pelan, namun kekuatannya sama sekali tidak menjadi kurang. Pada saat San Tiong Lo mulai menarik kembali telapak tangannya, dinding tersebut mulai bergoncang keras. Menyusul kemudian seluruh ruangan ikut bergoncang keras dan akhirnya, belam dinding itu roboh dan tampaklah alat rahasia yang berada di dalamnya. HOG sekalian sudah mengetahui tentang tenaga dalam dari San Tiong Lo maka paras muka mereka sama sekali tidak berubah, tapi tidak demikian halnya dengan Hihi Ko Ancu, paras mukanya segera berubah hebat, dilapisi oleh rasa terkejut yang hebat. Ambruknya dinding ruangan itu dengan cepat memendam pula sebagian dari peralatan rahasia tersebut. Pada saat itulah San Tiong Lo berpaling ke arah Hihi Ko Ancu sambil bertanya, Ko Ancu, berapa jaraknya dari tempat ini dengan permukaan tanah? Kurang lebih tiga kaki. Apakah bagian bawah dari loteng ini merupakan tanah kosong? Tanda tanya. Sekali ia Gihi Hihi Ko Ancu mengangguk. Benar, sekeliling bangunan loteng ini merupakan tanah kosong San Tiong Lo segera tersenyum. Baik, silahkan saudara sekalian mundur ke belakang, akan ku gempur lapisan dinding batu ini sekali lagi. Sementara pembicaraan berlangsung San Tiong Lo telah mengayun kembali telapak tangan kanannya, segulung tenaga pukulan yang maha dasyat segera menggulung ke depan. Dinding tersebut segera tergempur sehingga hancur berantakan, suara gemuruh yang ditimbulkan membuat seluruh bangunan loteng itu bergoncang keras. Hihi Ko Ancu segera menjulurkan lidahnya sambil berseru memuji. Kongcu, dasyat amat tenaga dalam yang kau miliki San Tiong Lo cuma tertawa tidak menjawab. Hauji tidak ambil diam, dengan cepat dia bertanya kepada Hihi Ko Ancu. Ko Ancu, dengan kecerdasan Sohbun Ki, aku percaya dia sudah mendengar suara gemuruh tersebut sekarang apalagi setelah merasakan pula goncangan dari bangunan loteng ini, aku rasa dia tak mungkin tidak tahu akan sebabnya bukan? HMM, sekalipun dia tak akan memahami apa sebabnya untuk sementara waktu, tak lama kemudian dia toh akan sengerti juga. Setelah berpikir sejenak, kembali Hauji berkata, setelah terkurung dalam lorong rahasia tersebut, mungkinkah ada jalan lain baginya untuk meloloskan diri dari situ? Ada, tapi memerlukan bantuan dari luar, yakni membuka pintu baja yang berada di bawah loteng? Hauji manggut-manggut di alantes berpaling ke arah San Tiong Lo sambil berkata, Siauliong, orang toh tak akan terkurung terlalu lama di sini, bagaimana kalau dilepaskan saja? Sementara San Tiong Lo masih termenung dan belum menjawab, Hihi Kuan Chu telah menukas. Bukannya aku berhati kejam dan tak berperi kemanusiaan, orang itu amat jahat dan berbahaya, tak boleh dilepaskan dengan begitu saja. Oh oh, mengapa demikian? Seandainya dia terlepas dari kurungan, maka kuil kami jangan harap bisa melewati kehidupan yang aman dan tenteram. San Tiong Lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya dengan cepat. Kau An Chu, sekalipun kita tidak menolongnya, dia pun tak bakal terkurung kelewat Yama. Kalau tak ada yang menolongnya dari luar, siapa yang akan menyelamatkan jiwanya? San Tiong Lo tertawa, tiba-tiba dia bertanya. Coba kau jawab, siapakah yang memberi petunjuk kepadanya untuk membangun loteng ini? Siapa pula yang memberi tahukan kepadanya kalau kitab pusaka itu tersimpan dalam ruangan bawah tanah diri kuil tengtian koan? Dengan cepat Hihi Kuan Chu menjadi sadar kembali, dengan cepat dia berseru. Kong Chu maksudkan, siorang asing itu bakai kemari? San Tiong Lo memandang ke arah H.O.U.G., dan H.O.U.G. melirik sekejap ke arah Nonakim, kemudian baru sahutnya. Benar, dia sudah pasti akan datang. Dengan perasaan keheranan Hihi Kuan Chu bertanya lagi. Di loteng ini tiada air tiada makanan, bila manusia sampai terkurung selama beberapa hari ini, mustahil dia bisa tetap berada dalam keadaan hidup, kecuali kalau siorang asing itu berada di sekitar sini, kalau tidak. Kuan Chu, perkataanmu itu sangat tepat, dia memang berada di sekitar tempat ini, tukas H.O.U.G. cepat. Hihi Kuan Chu semakin tak percaya lagi, katanya. Kalau memang begitu, seharusnya dia akan sudah menolong Soh Bun Ki sedari tadi? Dengan cepat H.O.U.G. tertawa. Dia bukan dewa, bagaimana mungkin dia bisa menduga kalau Soh Hun Ki yang sudah memperlihatkan wata aslinya telah bentrok dengan Kuan Chu? Bagaimana mungkin dia bisa tahu kalau pintu baja di gerbang utama sudah tak dapat dibuka lagi dari dalam? Apalagi kami semua masih berada di sini, sebelum semua latar belakang yang sebenarnya terungkap keluar, terpaksa dia hanya bisa menyembunyikan diri belaka di sekitar tempat ini, buat apa dia harus menampakkan diri di depan umum? Setelah Hihi Kuan Chu berhasil memahami beberapa persoalan itu, dia pun lantas berkata, Jika ku dengar dari pembicaraan Kong Chu barusan, tampaknya Kong Chu sekalian kenal dengan si orang asing tersebut? EMM, kemungkinan besar memang kenal. Hihi Kuan Chu segera berkerut kening, katanya kemudian. Aai, persoalan ini benar-benar menjemukan, asal Sohun Ki lolos dari kurungan, sudah pasti dia akan datang mencari diriku. Benar sambung San Tiong lo, itulah sebabnya kita harus menolongnya sekarang juga serta menyelesaikan masalah ini hingga tuntas. Hihi Kuan Chu segera menunjuk ke arah sebuah gelang penarik di sudut ruangan itu, lalu berkata, Bila gelang itu kau tarik, pintu ruangan ini akan segera terbuka, dia berada di luar sana. Bagaimana caranya untuk menutup kembali pintu ini? Nona Kim yang selama ini membungkam segera menuding gelang yang lain seraya berkata, Asal kau menarik gelang yang satunya, pintu akan segera menutup. Sambil tertawa Hihi Kuan Chu segera manggut-manggut. Betul, perkataan Nona memang benar San Tiong Lo segera berpaling ke arah Hau Uji, kemudian, Engkau Hau, tolong kau yang mengurusi kedua gelang ini, hati-hati terhadap segala kemungkinan yang tak diinginkan. Hau Uji menyahut dan berjalan mendekati gelang besi itu, tanyanya kemudian, Apakah harus dibuka? San Tiong Lo mengangguk. Yee, sekarang boleh dibuka, bila aku sudah keluar nanti, cepat kau tutup lagi pintu ini. Ketika Hau Uji menarik gelang besi tersebut, pintu ruangan segera bergerak naik ke atas, dengan suatu gerakan cepat San Tiong Lo menyelingap keluar ruangan. Baru saja ia keluar dari pintu, pintu baja itu telah bergerak turun kembali dan menutup ruangan tersebut rapat-rapat. Suara gemerincingnya pintu dengan cepat mengejutkan Soh Bun Ki yang terkurung di luar. Waktu itu, Soh Bun Ki yang terkurung dalam lorong sedang merasa amat gusar, tapi dia benar-benar dibikin tak berdaya. Maka sewaktu pintu terbuka, dia segera membalikan badannya, sepasang matanya dengan cepat saling bertemu dengan sorot metu San Tiong Lo yang tajam. Sekulum senyuman sempat menghias ujung bibir San Tiong Lo Sebaliknya San Hun Ki berdiri dengan wajah penuh kegusaran. Sejak terkurung dalam lorong rahasia tersebut, sudah barang tentu Soh Hun Ki tidak mengetahui atas semua perubahan yang terjadi di dalam ruangan rahasia tersebut. Tak heran kalau dia menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan San Tiong Lo berjalan keluar dari ruangan rahasia itu. Tapi sebagai seorang yang cerdas, setelah berpikir sebentar saja ia telah memahami apa gerangan yang telah terjadi. Maka ditatapnya San Tiong Lo dengan wajah penuh amarah dan perasaan benci yang meluap-luap, teriaknya. Perempuan busuk itukah yang telah membuka pintu rahasia yang sempit untuk kalian? San Tiong Lo sama sekali tidak menjawab, malah sekulum senyuman tetap menghiasi di ujung bibirnya. Soh Hun Ki segera memutar biji matanya, dengan cepat ia teringat lagi akan satu hal. Tadi, sewaktu dia terkurung dan sedang merasa kesal, tiba-tiba terdengar olehnya suara benturan keras yang bergemas sekali demi sekali, bahkan suara getaran yang terakhir mengakibatkan seluruh bangunan loteng itu bergoncang keras. Apa gerangan yang telah terjadi? Teringat akan hal tersebut, dengan sok pintar dia berkata sambil tertawa. Bagaimana? Tentunya kau merasa gagal bukan untuk menggempur dinding dan melarikan diri dari kurungan. San Tiong Lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali, tukasnya cepat.